Pemirsa Guna memberikan bekal pengetahuan mengenai metode dan teknik menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Celacap menyelenggarakan kegiatan simulasi penanganan darurat. Kegiatan diikuti 60 orang, peserta yang terdiri dari anggota BPBD, beserta relawan dari berbagai instansi dan potensi termasuk SAR MTA. Bertempat di Hotel Grand Liana Celacap Utara, serta di lapangan PJKA Kabupaten Celacap, berlangsung kegiatan simulasi penanganan darurat yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Celacap. Selama dua hari, 17 dan 18 Juli 2019, kegiatan diikuti peserta dari berbagai potensi dan relawan di Celacap, antara lain BPBD, Senkom, MDMC, Rapi, Celacap Rescue, Tagana, Giri Kelana, PMI, One Care, Gumergah, Siaga Peduli Celacap, serta SAR MTA. Sedangkan materi yang diberikan meliputi teori dan praktek terdiri dari kebijakan penanggulangan bencana, manajemen penanganan kedaruratan, pertolongan pertama, serta praktek manajemen tenda dan dapur umum. Ketua Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Celacap, Dr. Andes Tri Komara, CDWMM, selaku penyelenggara pelatihan mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan mengenai metode dan teknik menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat. Hari ini kita BPBD dengan teman-teman relawan mengadakan kegiatan pelatihan penanganan darurat, kemudian tujuannya agar teman-teman BPBD melakukan kegiatan, mendapatkan ilmu yang sangat bermatwat pada saat terjadi pencana. Kemudian peserta 60 orang ini nanti bisa ditularkan kepada lingkungan, kemudian bisa melaksanakan kegiatan evakuasi secara mandiri. Sehingga ke depan teman-teman semakin tangguh, tanggap, dan tanggon. Salah seorang peserta pelatihan dari Tagana Jilajab, Fatku Rohman mengatakan, melalui kegiatan ini ia bisa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi pencana. Sekaligus bisa lebih mengenal relawan lain yang juga menjadi peserta dalam kegiatan ini. Kesan yang saya terima pada hari ini adalah, yang pertama, manfaat dari pelatihan ini meningkatkan kemampuan kami dalam menghadapi bencana alam, sehingga kami semakin siap dan semakin sigap dalam keadaan bencana alam kapal yang terjadi. Manfaat yang kedua, karena di sini pesertanya terdiri dari beberapa anggota relawan, ini mempergerak persahabatan kami dan meningkatkan kekompakan kami dalam bersama-sama menghadapi ketika terjadi bencana alam.